Intro Hai guys, selamat datang di channel aku, Homero06 Baca novel yuk Dukung channel ini ya, dengan cara klik subscribe Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya Selamat membaca dan mendengarkan Alma, I love you, bab tiga Malam harinya, Fian mendatangi rumah Alma untuk menjemput Alma yang akan tinggal di rumah Al Tok-tok-tok, Rena pun membuka pintu Selamat malam, apakah nona Alma berada di rumah? Ujar Fian Iya, ada apa yang mencari Alma? Anda siapa? Tanya Rena penasaran Saya adalah Fian, sekretaris Tuan Al Nona Alma akan menikah dengan Tuan saya Dan malam ini, nona Alma harus tinggal di rumah Tuan saya Ujar Fian Oh, ternyata Dia sekretaris saya yang penir tua itu Gumam Rena Oh iya, silahkan masuk, saya panggilkan Alma dulu Ujar Rena Fian pun menunggu Alma di ruang kamu Di kamar Alma Tok-tok-tok Alma, ada yang menungguin kamu tuh? Ujar Rena Siapa? Tanya Alma membukakan pintu Sekretaris calon suamimu? Ujar Rena Oh iya, aku siap-siap dulu Ujar Alma Alma siap-siap dan membawa dua koper yang berisi semua perlengkatannya selama akan tinggal di rumah Al Dengan berat hati, Alma harus meninggalkan rumah yang penuh kenangan bersama kedua orang tuanya Rumah di mana dia menghabiskan waktunya untuk bermain, belajar, dan lainnya Akhirnya, Alma dan Fian pergi meninggalkan rumah Alma dan pergi menuju rumah Al Sedangkan Rena dan ibunya merasa bahagia karena sudah tidak ada Alma lagi Dan hutang mereka akan lunas Serta mereka masih bisa tinggal di rumah peninggalan ayah Alma yang cukup besar Sampailah mereka di rumah Al yang sangat mewah dan megah Bak istana di dalam sebuah negeri dongeng Alma mempunyai banyak sekali begawai yang bekerja di rumahnya Sebagai asisten rumah tangga, supir, tukang kebun, dan lainnya Rumah itu sangatlah besar dan Alma pun turun dari mobil dan semua staff yang bekerja di sana Sudah berdiri sejajar dan menyambut kedatangan calon istri tuan mereka Alma berjalan mendekati mereka semua dan mereka semua menundukkan kepala mereka memberi hormat kepada Alma Alma begitu terharu dengan semua apa yang dilakukan orang yang ada di tempat itu Alma tersenyum memasuki rumah Al Alma terhipnotis dengan mewahnya rumah Al Segala sesuatu ada di sana dari tempat gym, bioskop, aula, dan masih banyak lagi Menurut Alma, rumah Alma yang dulu sudah lumayan besar Dan ternyata ada yang seratus kali lebih besar dari rumahnya Alma pun masuk dan bertemu dengan Paman Leo Nona, perkenalkan, saya Paman Leo Saya adalah kepala pengurus di sini Saya bekerja di sini sejak Tuan Alma si bayi Mari, Nona saya tunjukkan kamar Anda Ujar Paman Leo dengan sangat ramahnya Sampailah mereka di depan kamar Alma Nona, ini kamar yang akan Anda tempati Kalau Anda perlu sesuatu, panggil saya saja Dan apabila Anda tidak mengerti sesuatu, tanyakan juga pada saya Saya siap membantu dan koper Anda sudah ada di dalam Nona Selamat beristirahat Ujar Paman Leo tersenyum Makasih banyak Paman, saya akan bekerja dengan giat Ujar Alma Alma masuk ke dalam kamar dan melihat sekelilingnya Dan kamar itu benar-benar sangat luas Bahkan tiga kali lebih luas dari kamar Alma di rumah lamanya Alma pun merebahkan badannya di atas kasur Yang sangat nyaman dan tidak berapa lama dia pun tertidur pulas Keesokan harinya, Alma bangun pagi-pagi sekali Dan menemui Paman Leo untuk menanyakan tugas apa saja yang perlu dia lakukan Dan Paman Leo pun memberikan beberapa catatan yang perlu Alma ingat dan hafalkan Alma membaca dengan seksama apa yang setiap hari dikerjakan Al Dan apa saja yang boleh serta tidak boleh dilakukan di rumah itu Tugas Alma antara lain memasak khusus untuk Al Menyiapkan keperluan Al Membersihkan tempat tidur Al Dan semua apa yang berhubungan dengan Al Kenapa banyak sekali tugasnya Ujar Alma Dan tidak sengaja Vian mendengarnya Kenapa tidak sanggup Mau jadi pembantu Tuhan seumur hidup Atau menjadi istri Tuhan selamanya Ujar Vian Yang mana saja terserah Yang penting hutang ayah saya lunas Dan dia tenang di atas sana Ujar Alma Tugas Alma dimulai jam 7 pagi Saat Al akan pergi ke kantor Alma pun menyiapkan sarapan sehat untuk Al Dan menyiapkannya di meja makan Alma harap-harap jemas Apakah Al menyukai masakannya atau tidak Al mencicipi masakan Alma Dan akan menguji kesabaran Alma Karena hanya dalam waktu 1 bulan Dia akan menikahinya atau tidak Paman Panggil Al Iya Tuhan ada apa? Tanya Paman Leo Siapa yang menyiapkan sarapan saya? Tanya Al Nona Alma Tuhan Apakah ada yang salah? Tanya Paman Leo Panggil dia Perintah Al Paman Leo pun memanggil Alma Ada apa Tuhan? Apakah Anda memanggil saya? Ujar Alma Sebenarnya kamu mau bayar hutang ayahmu atau tidak sih? Kenapa tidak benar saat bekerja? Ujar Al dengan nada yang sangat marah Kenapa Tuhan? Apa yang salah? Tanya Alma gemeteran Apa Paman Leo tidak memberikanmu daftar alergiku? Ujar Al Maaf Tuhan Paman Leo sudah memberikannya Akan tetapi Saya baru membacanya setengahnya aja Tuhan Ujar Alma Oke baiklah Karena hari ini Hari pertama kamu bekerja Saya maafkan Lain kali Kalau kamu salah dan membuat hal yang fatal lagi Saya akan menaikkan Dua kali lipat hutang ayah kamu Ujar Al Baik Tuhan Maaf Tuhan Ujar Al Alma Alma membuat masakan yang baru Dan kali ini dibantu oleh juru masak khusus untuk Al Alma harus belajar bagaimana caranya Menyelesaikan pekerjaan itu semua Dan apabila ada waktu santai Dia harus menghafal semua peraturan dan semua catatan Yang telah diberikan oleh Paman Leo kepadanya Alma adalah seorang yang tegas Pendiam Tampan Memiliki tubuh yang tinggi dan juga pintar Dia mempunyai banyak sekali perusahaan yang tersebar di dalam negeri maupun luar negeri Bisa dibilang dia sangatlah sukses Akan tetapi dia tidak pernah sukses dalam hubungan cinta Cinta dia selalu kandas karena adanya perselingkuhan dan lainnya Para wanita hanya menginginkan harta Al saja Dan Al selalu mengetahui itu Karena Al telah berangkat ke kantor Alma masuk ke dalam kamarnya dan menangis Karena tadi telah dimarahin oleh Al Ayah, Ibu mungkin kalau kalian ada Nasib aku tidak akan seperti ini Mungkin aku akan menjadi putri kecil kalian Tapi kenyataannya sekarang Ibu, Ayah, Alma kangen sama kalian Ujar Alma Setelah memandangi foto orang tuanya Alma seperti mempunyai kekuatan tersendiri Baiklah, apapun yang terjadi aku akan bertahan disini Dan aku janji akan melunasi hutang ayah sebagai istri tuan Bukan sebagai pembantu tuan Ujar Alma sembari menghapus air matanya Untunglah hari ini Dia libur kuliah dan juga libur bekerja Jadi dia bisa menghafalkan dengan santai di halaman belakang Alma pun mempelajari itu semua dengan sangat teliti Dia tidak mau membuat kesalahan yang kedua kalinya Bersambung Selamat menikmati